Pemirsa Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Bangka Buntu 1, Mampang, Perawatan Jakarta Selatan pada Senin malam. Kebakaran diketahui berlangsung sejak pukul 19, lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Diduga api muncul pertama kali dari salah satu rumah warga yang lupa mematikan kompor saat membuat kopi. Semunyek 36 menit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran yang menimpa puluhan rumah di 3 RT ini sudah dapat dilokalisir sekitar pukul 11 malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Lalu seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran permukiman padat penduduk di Mampang, Perawatan? Kita akan bergabung dengan rekan kami, Camar Hayenda, yang saat ini berada di masjid tempat korban kebakaran bermalam. Selamat pagi, Camar. Bagaimana situasi terkini pasca kebakaran yang terjadi pada malam tadi di Mampang, Perawatan? Baik, selamat pagi, Gede, dan juga pemerintah saat ini saya sudah berada di Masjid Al-Aquam, yakni masjid yang dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara bagi korban kebakaran pada Senin malam di kawasan Mampang, Perawatan. Dan saya akan mengajak Juru Kamera Reski Julianto untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat pengungsian, yang mana ini sudah disediakan bagi para pengungsi sejak malam tadi, dan mereka tadi kami juga sempat mencoba untuk berbincang, dan dilihat ini memang mereka kelelahan, karena suasana pada malam hari tadi, ini mereka menyelamatkan diri, dan kami juga melihat bahwa yang mengungsi di sini rata-rata berasal dari RT 6, 7, dan juga 8, ataupun juga di 3 RT yang cukup terdampak. Sementara untuk bantuan sendiri, tadi kami juga melihat ini untuk dari Dinas Sosiali Kejakarta ini belum datang, dan untuk bantuan ini memang dilihat di samping saya adalah bantuan yang berasal dari sesama warga. Adapun kami juga melihat selain dari anak-anak, kemudian juga ada ibu yang membawa balita dan juga bayi, sehingga salah satu keperluan yang paling penting ini seperti kebutuhan anak-anak seperti popok dan juga susu bayi. Nah kita akan sama-sama berbincang bersama dengan pengurus masjid Al-Aquam, dengan Bapak Sukri ya Pak ya. Oke Bapak Sukri, sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi di wilayah Bapak. Bapak bisa diceritakan ini pengungsi sudah mengungsi di sini, dari kapan ya Pak? Dari malam jam 8, jam 8 malam, pas kejadian langsung kemarin. Pak ini untuk bantuan sudah datang belum Pak dari pemerintah ataupun dari dinas sosial, atau ini bantuan dari mana Pak? Warga sebagian, malam sih datang kayaknya bansos dari mana saya nggak tahu. Untuk pengungsian yang disediakan sebetulnya ada di mana saja nih Pak? Ada di masjid doang, dapur umum ada di sebelah dapur umumnya, cuman di masjid paling banyak di sini pengungsian. Kira-kira ini ada berapa Pak yang mengungsi di sini Pak? Ada 50 orang. Ada 50 orang, baik. Oke, pada malam hari tadi ini apakah lebih banyak Pak? Atau tadi kan kita juga melihat ada yang beberapa yang pulang ke rumah saudaranya begitu ya Pak ya? Lebih banyak semalam, penuh semalam di masjid. Kalau dari warga sendiri Pak, dari pengungsi sendiri, sebetulnya apa kebutuhan yang sangat penting nih Pak, yang sangat-sangat dibutuhkan Pak? Air, makanan, juga pakaian kalau ada, karena pakaiannya banyak habis gitu, selimut-selimut gitu. Ini dari mereka rata-rata dari RT mana saja Pak yang ada di sini Pak? Tadi kan ada RT 7 yang paling terdampak ya Pak ya? RT 7 terdampak banget, terus sama RT 8, sebagian RT 6. Harapannya apa nih Pak? Ini kan masjid tentunya sebagai tempat pengungsian sementara nih Pak. Kalau harapan dari warga seperti apa Pak? Ya, mudah-mudahan dibantulah dari pemerintah untuk pembangunannya. Terima kasih Pak Sukri, kami sekali lagi mengucapkan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas yang terjadi, mudah-mudahan ditabahkan dan juga bantuan segera datang ya Pak Sukri ya. Oke, baik. Ya, gede dan juga pemirsa dapat dilihat memang untuk bantuan saat ini belum sepenuhnya datang dan mereka juga masih berharap akan adanya bantuan dari dinara sosial. Kemudian juga mengingat angka yang cukup besar, ada sekitar 543 jiwa yang terdampak atau 180 kepala keluarga pasca kebakaran yang terjadi pada malam hari dan mereka juga berharap adanya bantuan untuk membangun rumah mereka kembali. Gede. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Pemirsa.